Intro Tensi politik semakin memanas pasca debat calon presiden keempat kemarin publik rame membahas, berdebat, dan membincangkan soal hasil debat dan apa yang terjadi pada saat debat Intro Debat capres yang kemarin memang sedikit berbeda diantaranya, lantaran beberapa paslon melontarkan pertanyaan atau sanggahan yang tidak relevan dengan topik debat Seperti menyinggung kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang luasnya ratusan ribu hektare soal jumlah anggaran yang ratusan triliun dan soal penilaian Anis dan Ganjar untuk kinerja Prabowo sebagai menhan yang dianggap cukup rendah Dalam debat tersebut netizen melihat bahwa Prabowo Subianto disudutkan oleh Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo soal isu-isu yang tidak relevan dengan topik debat Sehingga debat capres tersebut memantik sejumlah tokoh untuk berkomentar termasuk Jokowi Dodo, sang presiden Republik Indonesia Selain Pak Jokowi, Kang Dedi Mulyadi juga menyoroti soal informasi simpang siur berkaitan dengan topik debat diantaranya soal kepemilikan ratusan ribu lahan yang dikuasai oleh General Prabowo Subianto Dalam dunia pertanahan dikenal istilah HGU atau Hak Guna Usaha yaitu hak pengelolaan atas tanah yang diberikan oleh negara dalam jangka waktu tertentu Setelah masa izin HGU-nya habis maka warga negara Indonesia si penerima hak atau badan usaha yang berkedudukan di Indonesia itu bisa memperpanjang kembali apabila persyaratan perpanjangannya terpenuhi Jadi, apa yang berkembang pada saat ini tentang kepemilikan tanah oleh Pak Prabowo Subianto itu adalah tanah negara yang Pak Prabowo diberikan izin HGU Jadi bukan tanah pribadinya Nah, selanjutnya kita sudah mendengarkan langsung sebelum Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia seluruh aset HGU-nya sudah dikembalikan kepada negara Jadi, perlakuan hak atas tanah yang berstatus HGU sangat berbeda dengan tanah yang kita miliki yang kita tinggali saat ini karena status HGU adalah tanah negara yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha dalam jangka waktu tertentu Ya, mari kita tetap sehat bahagia dan tersenyum saksinya ada bisa dicek Pak Prabowo sendiri saya menurutnya punya Bapak Presiden saya sebelum menjadi Menteri saya pengusaha saya menguasai lahan hak guna usaha tak guna usaha kemarin juga salah-salah melulu itu bukan 343.000 hektare bukan mendekati 500.000 hektare dia mau ejek mau menghasut dia mau bikin rakyat bersih sama saya padahal Pak Jokowi ada saya di istana 2,5 tahun yang lalu saya sudah serahkan tanah itu kepada negara saya saya sampaikan ke Bapak Presiden Bapak Presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia pakai pakai lahan hak hero saya gunakan saya siap yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya tidak apa-apa asal kebijakan asal policy asal visi yang diserang tidak apa-apa tapi kalau sudah menyerang personal pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks dibatang pagi malam mengenai hubungan internasional mengenai geopolitik mengenai pertahanan dan lain-lainnya saya kira kurang memberikan pendidikan kurang mengedukasi masyarakat yang menonton saya kira akan banyak yang yang kecewa sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi ada rambu-rambu sehingga hidup saling menyerang tidak apa-apa tapi kebijakan policy visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal saya kira tidak tidak baik dan tidak mengedukasi beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya biangnya 30% sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu ya kalau kita kita ini di pemerintahan dalam berbangsa dan penegara itu semuanya mengacu pada undang-undang undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60% dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih masih pada kondisi baik dan aman masih di bawah 40 kan ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260 ada yang 220 ada yang di tetangga kita enggak saya sebut negaranya 120 ada yang 66 saya kira apa yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara itu bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun periode ke periode saya kira yang paling penting terakhir Pak penasaran untuk membuka data dari pertahanan kita yang berkaitan dengan pertahanan yang berkaitan dengan keamanan negara yang berkaitan dengan alutis itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena menyangkut sebuah strategi besar negara enggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong enggak bisa bahwa Pak Prabowo memang menguasai tapi sesuai undang-undang sesuai aturan apa yang salah kebetulan waktu itu saya yang kasih itu itu di tangan BPPN kemudian di tangan Pak Mandiri di tangan Pak Mandiri karena itu berkerdiri macet kerdiri macet dan Pak Mandiri tanpa Anus sama saya Prabowo bahawa dia mau beli saya tanya beli beli tapi cash tidak boleh untang siap dia akan beli cash dia belilah itu jadi itu macam itu dia ambil alih kembali oleh bank Mandiri kemudian saya minta Agus untuk Agus Martok untuk di diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh keluar ke Singapura ada orang Singapura mau beli waktu itu pengusaha Singapura dan Malaysia saya kasih benar itu daripada orang lain yang ambil ya tapi itu sesuai aturan yang ada yang diperoleh yang diperoleh